Kita ke informasi selanjutnya, meski memasuki bulan suci Ramadan, aksi genosida Israel terhadap warga Palestina masih berlanjut. Tadi malam, ada 10 warga yang tewas termasuk 3 anak-anak dan wanita akibat serangan brutal di Gaza. Sementara di Masjid Al-Aqsa, tentara Israel membatasi umat Muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat. Terus berjatuhan. Setidaknya 10 warga Palestina termasuk 3 anak-anak dan 1 wanita tewas dalam serangan udara Israel di pusat kota Der Al-Balah, Gaza, selasa malam. Seluruh jenazah langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit Martir Al-Aqsa. Meski memasuki bulan suci Ramadan, bukan berarti serangan Israel berhenti. Fakta mengejutkan diungkap Kepala Badan Bantuan PBB untuk Palestina, Filipe Lazarini. Serangan brutal Israel di Gaza selama 4 bulan sudah membunuh lebih banyak anak-anak dibandingkan jumlah anak-anak yang tewas dalam 4 tahun perang di seluruh dunia jika digabungkan. Total, lebih dari 31 ribu warga Palestina terbunuh dalam aksi genosida Israel. Sementara sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di tengah suasana perang dan gagalnya perundingan gencatan senjata, sulit menyiapkan menu berbuka puasa yang nikmat untuk dimakan. Penduduk kini memasak dengan persediaan bahan pokok seadanya karena sulitnya bantuan yang masuk. Penuh keprihatinan, mereka tetap melaksanakan sholat taraweh di antara sisa-sisa masjid yang hancur. Sementara di Masjid Al-Aqsa, pasukan Israel mengusir sejumlah jemaah dengan alasan keamanan yang tidak disebutkan. Meskipun dibatasi, tak menyerutkan warga Palestina untuk melaksanakan sholat di salah satu dari tiga masjid suci umat Islam tersebut. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.